Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kita semua hari ini dan hari ini besok Selalu diberikan kesehatan Amin Dan sekedoakan semoga rekan-rekan Jiwa Tani sekalian Selalu dalam menjual Allah Dan selalu diberikan resipi yang meripah Amin Bagi rekan-rekan yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel Jiwa Tani Karena subscribe itu gratis ya rekan-rekan Kemudian silahkan like, komen Di halaman komen Sebagai sharing informasi Mudah-mudahan channel ini bermanfaat Untuk kita semua Amin Rekan-rekan Jiwa Tani yang saya cintai Kali ini saya akan kembali Mereview atau Melihat Perkembangan padi saya di lahan 6000 meter persegi Yang saat ini saya tanami Dengan jenis padi MR terbaru Yaitu MR269 Yang pada saat ini Tepat di tanggal 31 Mei 2029 Usia padi saya ini sudah berumur 49 HST Rekan-rekan sekalian ya 49 ataupun 48 HST Karena pada saat ini Karena pada saat tanam Yaitu pada tanggal 12 April 2023 Dan pertempatan dengan hari ini Padi saya Yaitu tanggal 31 Mei Artinya kurang lebih 49 HST 49 HST Rekan-rekan Itulah penampakannya Ya dari samping Dan anakannya Saya sudah pastikan Anakannya sudah maksimal Tinggal saat ini Menunggu Masa-masa Yang akan Mengeluarkan malai Ya Ini sudah masuk Masa generatif Dan tidak adalah Produksi anakannya Sudah tidak ada lagi ya Rekan-rekan sudah dipastikan maksimal Dan kalau kita perhatikan Dengan sistem Kerapatan Dengan sistem Metode tanam Ukuran 30 x 30 Dengan Melihat hasil Di tepi-tepi Seperti ini Sudah sangat rapat sekali Dan rata-rata Anakannya sudah Di atas 30 Rekan-rekan Baik di pinggir Maupun di tengah-tengah Rekan-rekan ya Kita akan Shoot Dari atas Seperti ini Sudah sangat Bagus sekali Sudah sangat Rata semua Assalamuala Allah Tuh Saat ini Penampakannya Seperti ini Sudah rata Sudah rimbun sekali Dan kalau kita perhatikan Dari atas Memang Sudah Sangat sulit Sekali Melihat selah Bahwa Artinya Di bagian-bagian Lumpur Yang di bawah Sudah tidak Tampak lagi Itu menandakan Bahwa Kerapatan Padi Batang Dan daunya Sudah Cukup Maksimal Alhamdulillah Jadi seperti itu Rekan-rekan Dan ini Sudah saya lakukan Pemupukan Kedua Ataupun Pemupukan Susulan Kemarin Di usia 42 HST Dan Pemupukan Tersebut Saya lakukan Hanya Di bagian-bagian Yang Hanya Perlu Saya tambahkan Pupuk Saja Jadi Bagaian Bagian Yang Sudah Besar Besar Sudah Tidak Ya Ini Pengampasan Dari Tinggirnya Kebetulan Ini Yang Pepak Yang Satu Ini Kekurangan Air Ya Karena Sudah Berapa Hari Hujan Kemarin Ada Hujan Tapi Belum Mencukupi Untuk Mengisi Kalau Kita Perhatikan Dengan Ukuran Jarak Tangannya 30 X 30 Semuanya Sudah Merata Rapat Sekali Ya Jadi Rapat Sekali Ya Rekan-rekan Ya Alhamdulillah Ya Masuk Dari Sini Itu Penampakannya Dari Atas Sekarang Ya Ini Ada Mati Dua Batang Ini Mungkin Kemarin Terkena Rancun Rumput Ketika Saya Membersihkan Pemalang Ya Jadi Seperti Itu Menampakannya Rata-rata Anakannya Seperti Itu Ya Rekan-rekan Semuanya Rata Ya Bagus Sekali Ya Sekali Lagi Ini Adalah Badi MR 269 Minister Baru Yang Karakter Batang Lebih Besar Dan Tinggi Tapi Tetap Dipastikan Tahan Rebah Karena Batang Yang Kuat Besar Dan Yang Paling Utama Adalah Akarnya Yang Begitu Panjang Teman-teman Sehingga Akarnya Yang Begitu Panjang Menunjang Untuk Ketahanan Batang Lebih Kokoh Dan Yang Paling Utamanya Jika Akarnya Panjang Dan Produktif Maka Dia Akan Membentuk Makan Lebih Maksimal Karena Untuk Mencari Makan Di Sekeliling Itu Lebih Optimal Seperti Itu Panjang Jadi Pengampakannya Seperti Ini Alhamdulillah Ini Salah Saya Kurang Lebih Ukurannya 6000 Meter Per Pagi Saya Bagi Menjadi 7 Teh Terima Tepat Satu Ini Kurang Air N Alhamdulillah Ya Banyanya Dan Tidak Perlu Lagi Kita Hitung Ya Ini Sudah Makan Maksimal Ya Semua Batangnya Besar 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 Rumpunnya Juga Merata Besar Besar Semua Baik Di Bipir Maupun Di Tengah Lagi Usianya 49 HST Kenarkan Ya Penampakannya Dari Tinggir Seperti Itu Rapat Sekali Ya Rapat Sekali Ya Alhamdulillah Ya Kita Tunggu Perkembangannya Dan Kehatannya Selalu Kita Kontrol Terus Terus Seperti Tuan Kalian Ini Kemarin Sudah Saya Lakukan Antisipasi Resek Ya Memang Sudah Sepertinya Satu Dua Yang Tinggi Tidak Tanda Tanda Ini Resek Sudah Saya Semprot Dengan Bakteri Sida Merek Dagang Besun Ya Dan Saya Tambahkan Apa Namanya Amistatop Sudah Amistatop Menjaga Agar Jamurnya Jamurnya Tetap Kendali Kemudian Batang Dan Jauhnya Tetap Popo Taku Jadi Bisa Berdiri Seperti Itu Sudah Ya Kita Akan Update Terus Perkembangannya Rekan-rekan Ya Insyaallah Sekali lagi Karakter padi ini Lebih Besar Tinggi Tapi Tetap Kokoh Karena Batang Yang Besar Dan Akarnya Yang Panjang Panjang Kalau kita Lihat Penampakannya Dari atas Seperti itu Ya Sangat rapat Sekali Sudah Sangat sulit Menemukan Selah-selah Untuk melihat Sampai kebawah Sudah tertutup Semua Oleh Batang Dan daun Alhamdulillah Sudah Berdiri Top Itu Saja Dulu Sampai jumpa Di video Berikutnya Silahkan Subscribe Komen Pada Alaman Hingga Petani Indonesia Semakin Jaya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh